It's you, it's always you Met a lot of people but nobody feels like you So please don't break my heart Don't tear me apart I know how it start Trust me I've been broken Hello, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi ya di channel aku Puji Nur Hayati Sharing lagi untuk aktivitas pagiku ini ya teman-teman Ini tuh jam 6 tapi masih gelap banget Karena mendung kayaknya ya Dan mudah-mudahan aja sih nanti bisa turun hujan Karena di daerah aku udah beberapa hari Nggak hujan ya teman-teman Hanya gerimis-gerimis aja Dan aku ini lagi masak untuk sarapan anak-anak ya teman-teman Ini aku hanya masak sosis sama nugget goreng Anak-anak aku memang sukanya begini polosan ya teman-teman Kalau dibumbuin atau diolah apapun itu Malah jadi nggak suka ya Jadi sukanya seperti ini aja Oh ya teman-teman sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak ya Untuk semua teman-teman yang udah bersedia mengklik video sederhana Mudah-mudahan bisa menghibur dan ada manfaatnya Dan untuk teman-teman yang baru mampir Ataupun baru menemukan channel ini Aku berharap semoga kalian berkenan ya Untuk menekan tombol subscribe-nya Dan Alhamdulillah untuk sarapan anak-anak udah siap ya Mereka langsung makan Terutama si kakak karena mau sekolah gitu ya teman-teman Tapi sepertinya adek-adeknya masih belum mau makan ya Lagipada main sama sepupunya juga Dan ini aku mau lanjut cuci piring Ini sabunnya dioplos sama air ya teman-teman Ada yang sama nggak sih kayak gini Memang rata-rata kalau ibu rumah tangga itu Pengennya yang serba hemat gitu ya Biar uangnya cukup di segala urusan gitu ya Jadi apapun yang masih bisa hemat Bisa diusahakan gitu ya teman-teman Selain mengoplos sabun cuci piring Sama air itu biasanya ada juga sih Yang pakai garam gitu ya Kalau nggak salah cuma aku belum pernah nyobain ya teman-teman Aku cukup ngoplosnya campur air begini aja Dan Alhamdulillah untuk urusan di dapur udah beres Ini aku sambil nyuci aja Nanti mau lanjut Untuk nyuapin anak-anak ya Dan ini sepertinya di luar masih mendung aja ya teman-teman Padahal ini udah jam 7 Si kakak juga ini udah berangkat ke sekolahnya Tadi waktu habis subuhan Aku itu mager ya diem dulu gitu Leyeh-leyeh nemenin dulu anak-anak Nggak langsung beraktifitas Karena memang cuacanya mendukung banget Untuk males-malesan gitu ya teman-teman Dan ini ya aku lagi nyuapin anak-anak dulu Ya untuk semua ruangan yang ada di rumah Kayaknya masih berantakan Itu juga tuh kamar si kakak belum aku beresin Nanti aja kalau misalnya udah selesai nyuapin anak-anak Pokoknya walaupun subuh tadi males-malesan Tetap aja ya teman-teman Kita harus tetap semangat beraktifitas Supaya nanti bisa selesainya lebih awal Dan lebih banyak untuk jam istirahatnya gitu ya Kalau pagi itu kamar si kakak Bener-bener dalam kondisi perantakan banget ya teman-teman Ini malah baju-baju kotor juga Sama si kakak disimpannya di kamar gitu ya Nggak disimpan pada tempatnya Aku juga kadang-kadang suka agak gimana ya Capek ngebilangin ya Aku kan suka ngasih tau kalau ada pakaian kotor Atau apapun yang mesti dicuci itu harus disimpan ke tempatnya gitu Tapi ini malah enggak ya teman-teman Kadang-kadang bikin marah juga sih aku gitu ya Tapi ya gimana lagi ya teman-teman Kita ngasih taunya juga sedikit-sedikit aja Mudah-mudahan nanti makin besar makin mengerti gitu ya Karena memang salah satu kunci rumah bisa rapih itu Itu adalah menempatkan setiap perabotan atau perintilan Ataupun barang yang ada di rumah itu pada tempatnya ya teman-teman Kalau misalnya segala sesuatu nggak ada pada tempatnya Otomatis akan berantakan gitu ya Jadi sebisa mungkin kita itu menyimpan apa-apa itu dalam tempatnya Sudah ada disediain tempatnya gitu Untuk kamar si kakak alhamdulillah udah beres Ini ada baju yang baru kering sore gitu ya teman-teman Belum dimasukin ke hanger Karena kemarin kekurangan hanger gitu ya Jadi baru ini aku mau masukin ke lemari ya teman-teman Karena aku kan untuk atasannya ini semua digantung ya Jadi ini harus di hanger-hangerin dulu sebelum dimasukkan ke dalam lemari Sebenarnya kalau udah beraktifitas seperti ini Jadi semangat ya teman-teman Jadi segala sesuatu pengen diberesin Pengen dikerjain pokoknya Cuma pas mengawalinya aja Yang kadang-kadang itu suka mager banget gitu ya teman-teman Kalau udah dilakuin seperti ini kan Jadinya tambah apa ya Jadi semangat lah pokoknya kalau menurut aku gitu Dan ini untuk area ini sangat berantakan banget ya teman-teman Banyak sampah-sampah ini terutama Bekas anak-anak gitu ya Makanannya atau jajanannya yang dari warung Dan anak-anak juga ini suka bikin Apa ya kado-kado gitu kayak dari kardus dibungkus sama kresek gitu ya teman-teman Mungkin miru abang-abang kurir yang suka ngetrin paket gitu Jadi dia suka pengen ngebikin sendiri dari kardus gitu dibungkus kresek ya Dan itu kalau sama aku dibuang suka marah ya teman-teman Jadi sama aku itu disimpen aja gitu ya Takutnya dia nanyain lagi jadi masih ada gitu yang penting Sama aku gak dibuang aja karena pernah beberapa waktu lalu sama aku dibuang Eh malah marah nangis gitu Malah pengen ngebungkusin kardus lagi gitu Dan pas banget sampai beres ngepel ini ada si mbak ya teman-teman Ini si mbak setiap pagi jualan cemilan Ada juga teman nasi gitu ya teman-teman Dan ini mamah aku juga lagi milih-milih teman nasi Mamah aku itu udah siap mau olahraga gitu ya teman-teman Jadi kostumnya seperti itu Untuk sarapan kali ini Sebenernya aku udah lumayan lapar banget nih ya teman-teman Karena udah beraktivitas dari tadi jam 6 ini sekarang udah sekitar jam 8 lebih gitu Jadi lumayan ngos-ngosan sih sebenernya ini ya teman-teman Kalau ibu rumah tangga mungkin udah gak asing lagi ya dengan aktivitas-aktivitas seperti ini Jadi udah lumrah udah biasa ya teman-teman Udah gak dijadikan bebannya Tapi justru berubah menjadi hal menyenangkan dan membahagiakan ketika melihat rumah bisa bersih dan rapi Walaupun kalau punya anak-anak balita seperti aku Gak bisa dalam keadaan benar-benar rapihnya gitu Dan itu sengaja balon-balon gak aku beresin biarin aja ya Nanti juga anak-anak pada datang Sekarang anak-anak itu lagi pada main ya Diponakan aku Dan ini aku mau me time dulu ya Jadi sarapan pagi ini disebut me time aja Karena benar-benar istirahat dulu gitu Aku biasanya istirahat suka di atas gitu ya teman-teman Biar suasananya memang disini gak bising gitu ya Bisa santai gini Dan kebetulan di bawah juga kan baru dipel ya Jadi belum benar-benar kering semua Untuk cuci pakaiannya itu masih ya teman-teman Jadi dari tadi karena sambil aku beraktifitas Itu nyucinya sambil di pending-pending gitu ya Karena kan memang gak melakukan pekerjaan Hanya satu ya Jadi beberapa pekerjaan dikerjakan dalam satu waktu gitu Dan walaupun nanti ngejemurnya agak siang Tapi insya Allah kering ya Karena udaranya atau cuacanya biasanya nanti suka panas gitu Walaupun tadi agak-agak mendung Tapi alhamdulillah ini sepertinya matahari udah mulai naik gitu ya teman-teman Alhamdulillah sarapanku pak tahunya ini udah beres Kelihatan banget aku lapar tadi ya teman-teman Sekian dulu ya untuk sharing aktivitasku kali ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton